Intro Yo what's up guys ketemu lagi di channel Hayogo Dan hari ini kita akan memainkan game Lost Story dari Roblox Jadi kali ini kita akan memainkan game story terbaru bertema kerajaan guys Oke seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain Dan terima kasih banget buat temen-temen yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini Buat kalian yang mau join grup Roblox dan Discord Gue udah taruh linknya di bagian deskripsi Siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys Oke langsung saja kita mainkan gamenya Oke temen-temen jadi kali ini kita bakal record salah satu game story terbaru guys Nah jadi disini ada 2 roller coaster ya temen-temen ya Ada yang di kanan dan ada yang di kiri Oke lah kalau begitu kita bakal langsung hitung aja ya temen-temen ya 1, 2, 3, go, 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 kanan, kanan, kanan Oke udah pada masuk semua Bye-bye guys gue bakal jalan-jalan dulu ya Dadah Oke kayaknya kita di teleport ke sebuah taman bermain ya guys ya Nah kita lagi disini disini juga ada air mancur Lalu disini ada developernya si Chain Ini juga salah satu pembuat game story terkenal temen-temen Nah jadi ini chainnya temen-temen ya Selamat datang di Chain Wonderland katanya Kita akan menaiki roller coaster Roblox tercepat Buseh Jangan takut tidak ada hal yang buruk bakal terjadi Yakin kalau di story Roblox biasanya ada aja sesuatu yang terjadi temen-temen Nah kita tiba-tiba langsung teleport kesini Oke kata si Fernan aku sangat bersemangat temen-temen Kelihatannya ini bakal menjadi hal yang gila Oke apakah semua udah siap? Ada pekerjanya Oh disini pekerjanya temen-temen Tuh pake topi Oke 3, 2, 1, go! Bang saya mau makan Kagak sempat makan Kita udah naik di roller coaster ini Wah wah ini roller coasternya lumayan ini guys ya Sangat menegangkan ini Ada yang sampai teriak emak itu Ada putarannya juga temen-temen Oke Semoga aja kita aman ini Lah 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 Kok loncat kesitu? Roller coaster macam apa ini? Kocak dah Aneh bener Lah tiba-tiba kita di sebuah hutan Buset ini roller coaster menuju ke dunia lain Oh alah jadi ceritanya disini Roller coaster kita itu kecelakaan Katanya aman aja chain Parah parah Dan disini gak ada sinyal temen-temen Jadi kita gak bisa telpon orang Baru aja mau jalan-jalan loh Oke guys mau kagak mau kita harus ikuti si chain ini Nah kita menembus asap Dan ini kayaknya ada batu atau oli ini Yaudah lah Yuk guys jangan sampai ada yang ketinggalan Kita mesti ikuti si chain Dan di depan situ kayaknya ada sebuah rumah ya guys ya Kita bakal lihat ini rumah siapa ini guys Iya ada kabin Azril bener Oke kita bisa masuk ke dalam kayaknya Kalau ini kayaknya tempat minum Nah kita bakal masuk kesini Ada harta karun juga ya tapi kosong Kalau ini meja makan gitu temen-temen Ada jamur dan lain-lain Lalu ini lantai 2 nya ada harta karun juga Kita coba buka ya guys ya Kagak ada apa-apa sih kayaknya guys Tuh kagak ada apa-apa Kosong woy Pada bilang beli dong Ini bukan tempat orang jualan woy Dan si chainnya bilang sekarang itu udah mulai gelap temen-temen Mau kagak mau kita beristirahat disini Hmm Oke lah kalau begitu Dan kita harus mencari kayu Agar bisa ini guys Membuat api Nah gue bakal ambil dulu kayunya Oke jadi kita butuh 8 Ayo Madan ambil kayunya Nah satu lagi ada disini temen-temen Ada di bagian paling belakang Nah setelah kita ambil kayu ini Kita berkumpul di tengah api unggun Atas si chain Apakah kalian ingin mendengarkan cerita yang mengerikan tentang hutan ini Pada suatu hari ada seorang wanita yang tersesat di hutan ini Lalu dia terus berjalan dan menemukan kastil ini temen-temen Kastil ini bukan kastil yang normal Ini adalah sebuah jebakan Dia bertemu raja yang jahat Oh walah rupanya disini ada yang jahat Dan dia ditangkap Masuk ke dalam sebuah dungeon gitu temen-temen Kata mereka sampai hari ini Wanita itu masih terjebak di dalam dungeon temen-temen Dungeon itu bisa dibilang ruang gelap bawah tanah gitu ya guys ya Oke kata si David dia juga gak percaya ya guys ya Serem banget tenang ada Bang Hayo disini Yaudah kalau gitu kita udah capek dan gue mau tidur Kata si Krisogi Oke semuanya bakal masuk lagi ke dalam Oi guys cepet guys ada waktunya Nah jangan sampai ketinggalan guys Ayo 3, 2, 1 Kayaknya bakal ada monster itu Nah jadi kita berada di dalam cabin lagi Dan kita tidur temen-temen Oke lah langsung teleport lagi kesini Udah pagi ya guys ya Api di rollercoasternya masih belum hilang temen-temen Awet bener dah Nah kita mesti ikuti si chain lagi Oke ini ada apa ini Kayak ada kayu gitu Kita disuruh ambil ini kah Nah si chainnya bilang ada tongkat kayu disini Ambil beberapa untuk melindungi diri kita Oke lah kalau gitu gue juga udah ambil By the way kayu disitu kotak temen-temen Sekali di tangan kita kayak pentungan gini Gue tabuk ya lu ya Siapa ini? Speri bukan namanya Halo Ayo Raska Nah apalagi nih Ini adalah kastilnya temen-temen Lah ini aneh loh guys ya Padahal siang bolong kayak gini Kagak mendung Tapi ada petir Nah jadi Apakah kalian pikir ini adalah kastil raja jahat itu? Tidak mungkin Si chainnya juga gak percaya temen-temen By the way kayaknya sebelum kita masuk ke kastil Kita itu mesti melewati jembatan temen-temen Nah hati-hati ya guys ya Jangan sampai meninggoy Oke go 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 Loncat temen-temen loncat Jangan lupa Oke Ayo guys Ayo-ayo dikit aja Ini gak susah ini Nah sekarang gue udah berada di dalam kastil Kagak ada yang meninggoy kan? Kayaknya sih pada utuh ya guys ya Kagak ada yang ketinggalan Tuk-tuk Kagak ada orang kayaknya Ini kastilnya kok kosong banget ya guys ya Lalu kita tiba-tiba juga Dimana ini? Aneh Oh kita berada di depan kastil ya Nah disitu ada rajanya temen-temen Tuh di atas situ Dan di bawah sini ada prajurit gitu Oke ini rajanya Mau mengumumkan sesuatu kayaknya Halo para pengunjung Apa yang membawa kamu ke kastil ini? Buset ini rajanya main hujan temen-temen Kami sesat pak Tolong bantu kami pak Eh salah Panggil raja ya guys ya Bukan bapak Yaudah kata rajanya Dia bakal nolong kita Tapi sebelum itu Kita bakal berlindung dulu Di dalam kastil ini Karena hujan temen-temen Nah kita diajak sama dia Buat makan malam kayaknya Itu kepala bapaknya Kenapa berapi? Oh bukan guys Ada obor di belakangnya Oke kita disuruh makan Daging ayam sama apel Kalian pada makan guys Gue kagak mau Serem biasanya Iya hati-hati racun Gak ada tuan putri kayaknya guys Kalau ada tuan putri pun Kayaknya dia bakal lihat Bang Hayo aja Bercanda Raja apakah kamu raja yang jahat? Kata si Fernan Lalu rajanya menjawab Ha 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 Cerita itu tidak benar Dan apakah ada dungeon di kastil ini? Ada satu Tapi kamu gak bisa kesana Karena ada monster troll Sepertinya kita juga disediakan Tempat buat tidur ya guys ya Setelah ini Wah wah ini rajanya Baik hati banget temen-temen Nah sebelum tidur Kita juga bisa explore Kastil ini temen-temen Nah ini kastilnya Gede banget ya guys ya Tadi kelihatannya kecil woy Dari luar Tapi sekali masuk di dalamnya Gede banget temen-temen Nah lihat aja tuh Aulanya kayak gini Iya keren Disitu juga ada harta karun Temen-temen Kita bakal coba buka Ini apakah ada sesuatu di dalamnya Kagak ada Buset dah Ini pada skem ini petinya Kagak ada sama sekali Oke disitu juga ada Tempat duduk raja woy Buset dah Pada duduk disini Saya raja Iya rajanya masih anak SMP ya Kacau dah Oke kita bisa lihat ya temen-temen ya Ini aulanya luas banget temen-temen Kita coba masuk kesini Ini ada ruangan gitu Kita bakal lihat Kayaknya gak ada apa-apa guys ya Kagak ada apa-apa Gue udah keliling temen-temen Tapi gue gak melihat sesuatu yang aneh Dan waktu kita habis guys Lalu rajanya bilang Saatnya untuk tidur Wih mantap jiwa Tempat tidur kita udah disediakan guys Ini rajanya baik banget ya guys ya Tapi kita gak pernah tau ya temen-temen ya Biasanya yang baik-baik gini Nanti jadi jahat Soalnya di awal cerita si chainnya udah bilang Kalau ada cerita tentang raja jahat Nah jadi kita bisa tidur disini Santuy disini temen-temen Iya kata krisogi Terima kasih raja Rupanya kamu raja yang baik Dan sekarang kita hidup layaknya keluarga kerajaan temen-temen Mana ini ayam gorengnya gak ada Oke guys kita bakal tidur ini Kita udah ngantuk Kita bakal tidur Kok ada suara yang aneh Oh what Apa ini Ada troll temen-temen Lah katanya Daging segar Lari sebelum aku memakannya Oh walah Taringnya panjang banget itu Guys lari 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 Raska lari Awas awas Naik ke meja Oh no X-Men lari Semuanya lari Buset dah Loh trollnya bisa teleport dong Kurang asem Ya temen kita ada yang meninggoy si David No 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 Dasar kamu troll Kurang asem Pentungan kita bisa dipake kagak sih Oh sakit woy Lah HP gua langsung setengah Astaga naga Oh 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 no 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 Ya HP gua udah sisa 10% guys Dia teleport lagi ke gua Kurang asem dah Oh walah troll troll Oke gua mesti mengamankan diri dulu guys Nah karena udah sekarat banget ini gua Oke tiba-tiba rajanya muncul temen-temen Apa yang terjadi disini? Waduh kita diserang sama troll om Itu aneh Ini tidak pernah terjadi sebelumnya Waduh waduh kacau ini Kata si hamut Kami mau pulang woy Kami mau pulang Nah kata rajanya Kita bakal dikasih kuda temen-temen Nah banyak banget kudanya Dan kudanya keren banget temen-temen Gua pilih yang ini Awas sekalian Kudanya ada berapa guys Kayaknya kurang deh Lah kenapa pintunya dikunci Aneh ini guys Iya kudanya keren ya Chen ya Tapi masalahnya Gimana cara pake kudanya Loh ini kenapa? Lah Kurang asem Ya ada temen kita meninggoy karena jatuh Jangan-jangan ini dungeonnya temen-temen Kan bener guys Ada wanita itu guys Yang diceritanya tadi itu dia terkurung Ya ampun Ternyata bener guys Dia raja yang jahat By the way disini banyak banget tulang dinosaurus Kacau dah Wah si cewek ini udah 10 tahun Tulang disini Tapi masih muda kelihatannya Oke banyak banget tulang-tulang disini guys Jangan bilang ini ceweknya udah mengalahkan Berbagai jenis binatang atau monster disini Lalu dijadikan makanan buat dia temen-temen Makanya dia bisa bertahan hidup Kacau dah Guys kita mesti mencari tuas temen-temen Nah disini ada tuas buat melarikan diri Oke udah gua tekan Apa yang bakal terjadi lagi nih Ayo cewek sini ikut gua Lah 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 Tiba-tiba ada obi kayaknya guys Dan ada air tuh Oke temen-temen Kayaknya kita mesti cepat naik ke atas ini Kagak ada pilihan lain lagi Jangan sampai kalian kena banjir Kabur temen-temen Kabur buruan Oke Nah sekarang gua berada di paling depan ini temen-temen Ayo guys Jangan sampai meninggoy Nah gua berhasil guys Kita balik lagi ke kandang kuda Gua heran sama tuh cewek Udah lama loh dia disana Masa gak ketemu tuas itu By the way sekarang tinggal siapa aja nih Tobi Rafan Sidu sama Raska Yang lainnya meninggoy Oke tiba-tiba kita balik lagi ke Kastil Raja Oke kita harus keluar sekarang Tapi gimana caranya Nah si Rafan bilang Kita gak boleh membiarkan Raja Jahat itu kabur Kita harus menghentikan dia Wah-wah mulia sekali si Rafan Nah jadi kita mesti gimana ini Rajanya bilang kalian sangat berani Siapapun yang menemukan kastil ini Tidak pernah melarikan diri Tetapi kamu disini Adalah orang yang telah berhasil keluar dari dungeon itu Tapi kamu tidak bisa lari dari pasukan trollku Oh walah lawan troll lagi dong sekarang Tapi trollnya kali ini pake baju guys Oke hajar hajar Ya guys HP gua udah sekarat banget ini Nah jadi gua minta tolong kalian dah Ya temen-temen gua banyak yang meninggoy No HP gua udah merah Ya ampun Ini storynya lumayan susah loh guys Gua setetes lagi itu HPnya Udah mau meninggoy Nah setelah kita kalahkan troll itu Rajanya mau buat kesepakatan Katanya kita bakal bertarung sama dia Dan kalau misalnya kita menang Kita bakal dibebaskan Lah kita jadi gladiator gitu Lalu si chainnya bilang Kita akan bertarung sebentar lagi Apapun yang terjadi di luar sana Aku mau katakan Aku bangga Karena bisa bersama kalian Kalian itu sangat pemberani Buset Oke kita akan memenangkan pertarungan ini Aku percaya Kata Hayogo Ayo ikuti aku Oke lah Pak Chen Gua bakal ikuti lu Walaupun HP gua udah sekarat Oke Nah Bener dong guys Kita masuk ke sebuah arena gitu Temen-temen Tapi HP gua udah merah Kacau dah Nah si rajanya Kayaknya lagi teriak itu Akhirnya kamu disini Kamu telah datang sampai sejauh ini Tapi ini waktunya Untuk mengakhiri pertunjukan Laki Parah Chris Ogi Buset ini raja Lari guys Lari 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 Kita langsung bertarung sama rajanya dong Walah Kagak dikasih waktu istirahat Ah Ya gua meninggoy Kurang asem dah Gua kagak tau guys Rupanya rajanya bakal serang kayak gitu Guys kayaknya rajanya bisa dipangkong itu Ayo kita pukul rajanya Dia lagi lemah itu guys Oke kabur lagi Kabur lagi Nah jadi pas dia lagi ada aura gitu Kita bisa ini guys Bisa hajar dia Jangan deket gua Jangan deket gua Malah ketutup jalan gua Oke Nah dia keluarkan skill pentol hitam lagi temen-temen Kita mesti menghindar Ya si Toby meninggoy Oke hajar lagi Hajar lagi Hajar lagi temen-temen HPnya udah sekarat itu Kayaknya mesti sekali lagi Kita mundur dulu Oke kabur dulu temen-temen Kabur dulu Jangan mendekat Jangan mendekat Nah kita mesti lari kesini Sekarang skill pentol hitam super duper Agak banyak dan lebih cepat temen-temen Oke kita kabur dulu ya guys ya Kabur dulu Nah harusnya habis ini kita bisa hajar dia lagi Rasakan ini raja botak Gua hajar loh Nah mantap jiwa guys Rajanya udah K.O. temen-temen Setelah ini kita juga mesti Mencari jalan untuk pulang Hmm Mungkin kita bisa membuat kesepakatan Dengan rajanya Well Aku punya kembang api Dan kita bisa menggunakan itu Agar orang bisa menemukan kalian Aku rasa kita tidak punya pilihan temen-temen Selain menerima kesepakatan itu Kembang apinya ada di belakang kita Nah ada disini kembang apinya temen-temen Langsung kita tembak aja ya guys ya Tuh kita tembak Lalu bantuannya bakal datang gitu Oh gua dengar suara pesawat guys Nah ada pesawatnya disitu Pak pilot pak pilot di bawah Oke happy new year dong Kacau dah Lalu rajanya bilang Lepaskan aku seperti yang telah kamu janjikan Oke jadi kita mesti gimana ini guys Lepaskan rajanya atau enggak Gua sih lebih memilih untuk Enggak melepaskannya ya temen-temen ya Karena dia itu jahat temen-temen Lebih baik kita masukin dia ke penjara Biar kapok temen-temen Nah kita langsung teleport kesini Bener dong ada polisinya Pak Polnya berterima kasih sama kita ya guys ya Lalu dia juga bilang terima kasih Karena udah menyelamatkan Wanita yang sudah terturung selama 10 tahun temen-temen Kita telah membuat tim yang keren bukan Nah jadi hadiahnya itu Setelah kita berhasil menangkap raja yang jahat ini Kita bisa masuk ke taman bermain ini Secara gratis temen-temen Nah itu dia good endingnya ya guys ya Nah temen-temen Sekarang kita udah berhasil mengalahkan rajanya Disini bersama gua ada Jul Ada Daniel Ada Minto temen-temen Lalu disini juga ada si Proando By the way tadi juga ada temen-temen kita Tapi udah meninggoy Ada Ethan juga kalau nggak salah Nah guys sebentar Ini rajanya udah terikat ya Kalian bisa lihat sendiri Kok ngamok? Kan lu jahat Oke Jadi pilihan kita adalah yang pertama Kalau mau ambil bad endingnya temen-temen Jadi kita bakal lepaskan rajanya Dan kalian bisa lihat ini Ada tombol yang muncul Kalian semua terlalu baik Kalian sangat bodoh Karena telah mempercayaiku What? Oh no Kagak mau tobat juga ini rajanya temen-temen Apa maksud lu? Aku adalah raja yang jahat ingat Dasar Ya tanahnya terbuka lalu Loh kita masuk kemana ini temen-temen? Oh wala Ya kita kembali lagi ke dungeon temen-temen Ya kesalahan yang fatal guys Karena kita telah mempercayai raja Nah temen-temen tiba-tiba ada saus tomat Bukan ya guys ya Itu adalah lava Dan kita meninggoy temen-temen Dan ini adalah bad endingnya ya guys ya Nggak apa-apa asal ada ciwi Iya ada ciwi lalu lu terpanggang Ngapain? Oke temen-temen Sampai disini dulu videonya Terima kasih banget buat kalian Yang sudah menonton video ini sampai akhir Gue berharap dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat-sehat saja Dan tetap bahagia Jangan lupa untuk like And see you in the next video